Intro Halo halo apa kabar anda semua Semoga selalu dalam keadaan sehat walau sehat Makin semangat ya Karena saya kira mendekati pergantian kekuasaan Di Indonesia kita harus semangat Di Thailand sudah kelihatannya oposisi menang Bung Roki sementara di Turki kita masih simpang-sir Tapi tidak seperti survei-survei yang banyak dipublikasikan Ternyata main survei juga tidak hanya di Indonesia Di sana kalau semula Erdogan kemungkinan kalah Tapi ini kelihatannya sementara ini perhitungan sementara Erdogan justru menang tipis gitu ya Kita belum tahu resultnya seperti apa Karena di sana juga akan berlaku dua putaran Gitu Bung Roki ya Jadi kita lihat ada konsolidasi demokrasi itu Guna pun ada problem demokrasi di Turki itu Dan Thailand juga Yang terus-menerus bergola dari sipil ke militer Thailand juga dari vaksi-vaksi di dalam Islam Tetapi satu hal adalah kepastian Ada pergantian kekuasaan Itu yang akan terjadi Kalau di sini bukan pergantian percaloan Dan kekuasaan itu Dan calonnya itu ya lembaga survei justru Itu hukum alam ya Tidak ada yang abadi Nah tuh loh semua itu akan dipergilirkan kekuasaan itu Jadi gitu Itu yang kita inginkan Pergantian itu berlangsung secara institusional Dengan fasilitas teknis KPU Tapi juga fasilitas etis Dari jurnalis, dari inteleksual, dari masyarakat sipil kan Yang paralel sebetulnya kalau demokrasi itu Diolah oleh kapasitas pikiran Dan diterjemahkan melalui regulasi itu Nah kalau pikirannya dari awal udah buruk itu Berarti arahnya juga buruk demokrasi Kalau regulasinya udah memihak Nanti akan banyak kasus lagi Jual biswara itu Nah kita mau sebetulnya Dari sekarang itu sinyal itu ada Dan kita inginkan ketua KPU Ngomong tentang etik itu Presiden Jokowi di akhir jabatan ngomong tentang etik Pak Prabowo juga ngomong Anis ngomong, Ganjar ngomong Jadi ada suasana baru kan Menanti 2024 Tapi itu mungkin hanya bisa kita omongkan lewat FNN Ya beneran gitu ya Dan misalnya baca di Turki itu Lembaga Turki itu diwajibkan untuk mengumumkan Siapa lembaga penyandang dananya Itu penting juga Meski menjadi semangisir orang akan tahu Oh ini kepentingan ini, ini kepentingan itu Dan sementara kemudian juga rotasinya Memang Erdogan 20 tahun lebih berkuasa Tapi melalui nikatisme Ya mereka undang-undangnya juga diubah Di kita kan sebenarnya Nggak perlu juga ribut-ribut Karena aturan di konstitusi kita Sudah menyebutkan bahwa Ya maksimal 2 kali 2 periode Jadi harusnya tidak terjadi Seperti situasi sekarang ini gitu ya Ya itu akal-akalan juga ada di Turki Tapi kalau misalnya Erdogan lengser Tetap dia punya legasi Buat dia pemimpin yang kuat Buat dia mampu menghidupkan kembali Wacana Turki masa lalu Dan semua itu yang sebetulnya kita ingin juga Dari pemimpin yang akan lengser ini Kalau Pak Jokowi lengser Nggak jelas apa yang mau diwariskan Jadi pelajaran-pelajaran sejarah Menunjukkan pemimpin Kendaki dia kontroversi Dia akan diingat Kalau Presiden kita ini Sudah berkali-kali kita minta Supaya udah lakukan latapah berat Supaya ada yang diingat Sekarang dia bingung nanti itu Apa yang akan diingat tuh Jadi itu sebetulnya yang kita sebut Sebagai paradoks dari demokrasi Ada pergantian kekuasaan Itu artinya ada giliran Yang kita sebut suksesi Tetapi setiap suksesor Dia akan mengingat Siapa yang sebelumnya Menjadi pemimpin Kalau Pak Jokowi digantikan oleh Prabowo Agak susah untuk membayangkan Oke kita akan ingat Ini bagian dari Pak Jokowi Yang nanti diteruskan Pak Prabowo Mungkin Pak Prabowo Buat sementara mengatakan Oke saya dapat endorsement Tapi arah kebijakan saya Pasti berbeda tuh Kan itu soalnya kan Demikian juga Kalau Anis atau Ganjar Sama aja tuh Jadi ketika Pemimpin itu lengser Orang udah nangkap sinyal Dia akan lengser Dan ditempatkan Di singgah sana yang mulia Itu yang susah-susah kita Bayangkan pada Jokowi Dan itu karena itu Jokowi cuma sendiri Nanti dia akan dianggap apa Setelah lengser Tapi saya kira Kalau Pak Jokowi juga akan Setelah lengser Akan banyak dikenang Bahkan layak untuk disertasi Untuk tesis-tesis Karena ada Di masa dulu kalah Kita menulisnya begitu ya Akan ada seorang presiden Yang tetap menginginkan Perpanjangan masa jabatannya Yang ingin membah konstitusi Yang ingin menunda pemilu Nah itu bahan studi begitu Semuanya digabung Dengan satu nama Jokowisme Ya Oke Baik dan Dan ternyata Seperti kita prediksi kemarin Pertemuan di Nona Di Istora Senayan ya Itu Betul-betul mungkin Akan menjadi semacam Belas cover Yang terakhir Pak Jokowi Nanti saya tidak tahu Setelah itu akan Apakah ada farewell party Atau apa Tapi Kemarin itu kelihatan Sekali seperti itu Dan Pak Jokowi Masih coba Kalau kita menyimak Fidato-fidatunya Mencoba Mengglorifikasi dirinya sendiri Orang menyatakan bahwa Oh Pak Jokowi Memberikan sinyal bahwa Pemimpin yang depan Masa depan Akan harus Pemberani Harus Tidak tunduk pada Tekanan Internasional Kita lawan WTO Kita lawan siapapun Dan saya lihat Ini seperti Pak Jokowi Ngomong Ini bukan tentang Pak Prabowo Atau Ganjab Tapi ngomong tentang Presiden itu Pilih kayak gue loh Itu saya sih Masih tidak tahu Pak Jokowi Jadi Yang kita sebut Reverse psychology Psikologi terbalik Dari orang yang Gak dapat pengakuan Tiba-tiba dia Akui dirinya sendiri Kan Kan pemimpin Masa-Mba Mesti pemberani Mesti berani Dual dengan WTO Mesti berani Tampil di forum Internasional PBB Mesti mampu Meyakinkan Indonesia produknya Di Eropa Diterima karena Lolos Green procedure Itu segala macam Nah itu yang gak ada Tepat Pak Jokowi Jadi sebenarnya Dia terangin Sesuatu yang gak ada Lalu dia bilang Pemimpinnya akan datang Pemimpinnya akan datang Gak bisa diikat Oleh keinginan Pemimpinnya sekarang Ya kalau kita terangkan Dengan cara yang Gampang itu Semua Pemimpin Dia tidak boleh diikat Oleh pemimpin sebelumnya Itu namanya Kebebasan dia Untuk menentukan Arah negara Yang boleh diingat Adalah Dikasih jejak Nah sekarang Apa yang jejaknya Jokowi kan gak jelas Jadi Bahkan jejak pun Dia gak punya Apalagi langkah ke depan Itu paradoksnya Disitu Jadi betul nanti Akan ada Semacam riset Untuk menediakan Satu masa ketika Banalitas itu Betul-betul berlaku Sempurna di negeri Dan menariknya Kemarin Saya juga Saya serius Menyimak Pidatu Pak Jokowi Saya menunggu Apa sebenarnya Yang akan Diucap oleh Pak Jokowi Dan apa keputusannya Pak Jokowi Tapi ternyata Memang Kita tidak dapat Apa-apa Sudah Panitia Musra Menyatakan bahwa Mereka sudah mengajukan Nama Pak Jokowi Dalam amplop Terutup Berdekat Pak Jokowi Amplopnya belum dibuka Masih disegel Tapi sebelumnya Muni Ini sebagai penanggung jawab Musra Dia menyatakan bahwa Mereka mengusulkan Tiga nama presiden Ada Pak Prabowo Ada Ganjar Ada Satu lagi Pak Erlangga Artarto Begitu juga Cawapresnya Ada Pak Mafut Ada Pak Mordoko Dan Berdua nama yang lain Terus saya bilang Kemudian Pak Jokowi Menjanjikan Akan dibisikkan Pada ketua-ketua Umum partai Terus entah apa Karena partai-partai Sekarang sudah memilih Presidennya Ini gila Ini Ini kayak Kayak main sulap Atau Ngeluarin Segelas sesuatu Bisa dikeluarin Dari kantong Doraemon Jadi Sebetulnya Kan kita tahu bahwa Ada mekanis Dalam partai Untuk mencalonkan Ada Koalisi Ada oligarki Yang mensponsori Nah ini Musra ini apa Itu Posisinya Dia mau ajukan Seseorang Yang Kira-kira Paralel dengan Erick Toher Supaya Erick Toher Terurin duit Atau Sandi Supaya Sandi Terurin duit Kan itu Soalnya disitu Karena langsung Kelihatan bahwa Sesuatu yang Sebetulnya Gampang kita duga Itu bahwa Kan ada Poin yang bisa Diucapkan Lewat Musra itu Kan ini Forum Relawan Jokowi Sementara Jokowi Udah bukan lagi Calon presiden Jadi mau ngapain Ini lain Kalau ini Relawannya Relawannya Ganjar Relawannya Erick Toher Ada poin disitu Nah ini Ini sesuatu yang Kayak barang aneh Di dalam Sistem yang udah Kasakusuk sekarang Jadi mau menambah Kasakusuk Dengan tiga calon itu Tiga calon itu juga Udah ada Di lembaga survei Ngapain juga Jadi apa pentingnya Itu bagi Prabowo Apa pentingnya Bagi kandidat yang lain Orang lebih bingung lagi Kata Pak Jokowi Akan membisikkan Loh apa yang Dibisikkan oleh Pak Jokowi Ini ilusi semua Ini seseorang Yang tiba-tiba Gak punya kemampuan Lalu berpikir Bisa mengatur Masa depan Indonesia Lain kalau yang Bisik itu Soekarno Itu bermutu Walaupun Dalam bentuk arwah Yang dia bisikkan Ke Ibu Mega Itu pasti bermutu Karena orang lihat Ada kaitan mistik Antara PDIP Dan Bung Kano Udah itu Semacam kejawen Demikian juga Pada Pak Prabowo Pak Prabowo Punya kenangan Tentang Diponegoro Itu boleh lah Semacam itu Anis mungkin bisa Bisa mengucapkan juga Tapi ini Jokowi Akan dia bisikkan Apa yang akan dia bisikkan Yang adalah hasil Musra Yang memang sudah Dibisikkan pada dia Supaya dibisikkan lagi Pada orang lain Jadi ngapain juga Bertahap begitu Musra sudah bilang Ada tiga Lalu Presiden Jokowi Pilih satu Berarti yang satu Itu yang harus jadi Kan aja itu Apa dasarnya itu Jadi endorsement power Beliau Selesai Tetapi Di kepalanya itu Dia masih ingin mengatur Itu namanya delusi Ini mesti ada Tim kedokteran jiwa Yang memeriksa Kok bisa ya Ada soal yang semacam ini Di Indonesia Dan saya kira gini Sebenarnya Kalau kita turun ke belakang Ini kan Musra ini bagian dari Skenario Justifikasi terhadap Perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi Sebenarnya itu kan Jadi asal-usulnya Adalah memperpanjang Jabatan Jokowi Lalu berkembang Karena perubahan politik Nggak bisa lagi diantisipasi Lalu pecah barang itu kan Pergi ke sana Yang sana pergi ke sini Disuruh ke sana Jadi relawannya sendiri Udah nggak tahu Ini idenya dasarnya apa Tadinya Sekarang tiba-tiba Relawan punya Semacam determinasi Untuk menentukan Presiden dan calon Presiden Lalu munas partai-partai itu Gunanya apa Kalau gitu kan Itu juga Iya semacam kegilaan Yang Ini kegilaan yang masuk akal Oke Nah Jadi kan sebenarnya Kalau kita lihat Kemarin Tanggung kemarin ini Ini pelayanan saya Saya nggak tahu Bukroki mungkin punya pelayanan sendiri Ini lebih pada Semacam Para relawan ini Mengasuk Suasana hati Suasana Psikologi Pak Jokowi Bahwa Ya tenang Masih ada orang-orang Yang mengelundukan Anda Lebih pada itu Sebenarnya menurut saya Nah itu Terusnya yang betul Kalau Anak betapa bilang Saling garuk pak Garuk punggung Di antara mereka Dan Saling menanam tebu Di bibir gitu kan Jadi Itu kan memalukan kan Jadi Saling Ya nanti kita juga masih Sama Pak Jokowi Tapi pada saat yang sama Tahu bahwa Pak Jokowi Nggak punya endorsement power Mungkin juga Pak Jokowi Merasa Oke ini masih Bisa saya ucapkan Bahwa saya akan bisikkan Sesuatu Lalu dia gembira sendiri Nah kegembiraan Ini nggak ada fungsinya Dalam politik Seseorang yang Udah ledak Dimana-mana itu Nggak akan Punya endorsement power Nanti diketawain Justru oleh Menteri-menteri Yang sedang berkampanye Ini ngapain Ini orang kira-kira begitu kan Jadi Buntutnya adalah Kekacauan Di dalam Imajinasi Jokowi Dia merasa bahwa Ada pulungnya Akan pindah lagi ke dia Melalui musra ini Jadi pulung apa Yang ada di situ Bahkan pulung Pulung yang bahkan oleh pemulu Nggak mau dipungut Saya kira sebenarnya Mestinya Karena ini disebut acara puncak Jadi sudah berakhir Bung Roky Kita berharap Tidak lagi muncul Semacam ini Ini sekarang Sudah jelas Bahwa otoritasnya Sudah diambil alih Semua oleh para ketua-ketua Umum partai Dan saya kira Mestinya Pak Jokowi Mestinya Pada satu kesadaran itu Dan yang kita selalu mengingatkan Pada relawan Tolong dong Jangan terus tulisan seperti itu Kan itu juga Tidak baik Buat Pak Jokowi Kalau diteruskan Itu yang pesan kita Berkali-kali Relawan udah lah Kasih nasihat Jokowi Tulis pidato Setiap minggu Dicicir Kalau nggak bisa bikin kalimat Gue bantuin Bantuin oleh FNN Maksudnya Supaya ada ide Yang dia tinggalkan Ide Itu yang penting Pemimpin itu Meninggalkan ide Bukan meninggalkan barang Dalam bentuk Artifak-artifak apa Di zaman modern Semuanya bisa dilakukan Secara hologram Secara Chat GPT Begitu-begitu Metaverse Metaverse Jadi bagian paling buruk Dari bangsa ini adalah Mengucapkan sesuatu Yang dia nggak paka Ujungnya apa Logiknya apa Desain di awalnya apa Tetapi Selalu Yang menyebut diri relawan Itu rela untuk ditipu Bahkan ditipu oleh dirinya sendiri Jadi relawan menipu dirinya sendiri Kan facticity Sudah terjadi Bahwa Kemampuan publik Untuk menilai Apa yang terjadi di istora itu Ya itu semacam Ya Nyala lilin Di ujung Lilin itu kan Selalu dia Nyala terus Terus dia mati kan Jadi waktu mereka pulang Mereka baca Denger FNN Lalu Mulai kesel lagi Kok kita disindir-sindir Bukan disindir Itu nggak ada fungsinya Jadi Jadi itu yang kita sebut Sebagai determinasi Yang udah nggak ada Harapan Tetapi dianggap Bahwa dia masih ada efek Harapan aja nggak ada Apalagi efek Saya kira Dan ini Kan dengan begini Itu semakin menunjukkan Kebingungan Pak Jokowi Sebenarnya Dengan menyatakan Seperti itu Bahwa Oke Dia masih disimpan Masih disegel Dan belum Belum dibuka Padahal semua orang Juga tahu isinya apa Di dalam itu Karena sangat transparan Dan sudah disampaikan Dan kalau sampai sekarang Kemudian Pak Jokowi Belum bisa mengucapkan Siapa yang akan ditukung Itu menunjukkan Pak Jokowi Masih terus Menimbang-nimbang Atau bingung Dan menunggu Bagaimana sigil politik yang kuat Dan kapan pada waktunya Beliau bicara Iya karena Masih disegel Kita semua nggak tahu Tapi di dalam otak kita Kita tahu Apa isinya kan Kan kita bukan Beli kucing dalam karung Kita beli kucing Dalam tarung bolong Jadi langsung kelihatan Sebetulnya Isinya apa itu Tiga nama Siapa ditambahin Pak Mayu udah pernah disurvei Pak Mahabu Siapa lagi itu Muldoko Muldoko udah pernah disurvei Tetapi kan ini pesanan kan Muldoko juga pasti Titip pada lembaga survei Supaya namanya muncul Dalam rangka persaingan Dengan demokrat Jadi sekali lagi Poin-poin yang menyangkut Jalan pikiran Itu betul-betul hilang Padahal politik Adalah pertandingan Jalan pikiran Saya kira tidak bosan Dalam edisi-edisi kita Selalu mengingatkan Pak Jokowi Kita bersaing dengan Para buzzer Dan para lawan Yang di satu sisi Mengeludukan Pak Jokowi Dan kemudian Kita selalu Mengingatkan Pak Jokowi Untuk Down to earth Down to the reality Seperti inilah Itu Pak Jokowi Udah gak bisa Down to earth Dia Dia kehilangan Sepertinya Dia tidak touch lagi reality Dia gak bisa sentuh lagi Dia udah ada Di dalam Impulse 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 purba Dari kekuasaan Itu ingin ini Ingin itu Mau begini Mau mengatur Itu namanya Impulse purba Dorongan purba Yang sebetulnya Buruk sekali bagi manusia Yang hidup di Era dimana Ethics dan Value itu Jadi ukuran dunia Oke Baik Terima kasih Kita cicil Setiap hari Semacam Untuk nasihat Semacam Ingatlah Buat Pak Jokowi Ini apalagi Kita kumpulkan Kan kita ucapkan ini Karena penonton FNN Selalu ingin Dapat Satu keterangan Semi akademik Tapi semi etis juga Nah itu bentuknya Nasihat pada presiden Memang berguna Nasihatin presiden Memang gak berguna Tetapi kita Ucapkan itu Supaya ada catatan Bahwa dia Pernah dinasehati Oleh netizen Kan itu Baik Terima kasih Tetap 0% Nah ini nasihat Yang dari awal Yang dia langgar Sebetulnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!